Jadi kurangi banyak bekesah, bekerja, kultipatur sudah ada, waktu saya datang kan persoalan cangkul, sekarang saya bawakan lagi alapnya lagi, ya. Ditanam, dikurus, jangan tanam hanya berharap kekuasaan Tuhan, kekuasaan, ya. Kalau ada waktu nanti saya atur lagi, kita menanam, ya. Saya petarian, aktivitas kita pada hari ini, di akhir aktivitas ternyata ada Bupati yang akan melihat langsung bagaimana aktivitas masyarakatnya, terutama masyarakat petani, kelompok petani, dengan memanfaatkan lahannya secara profesional. Dan tadi kita didampingi oleh penyuluh swasta. Dan surprise hari ini, Bupati datang langsung dengan membawa alat, seperti ini alatnya. Sahabat petani, surprise pada hari ini, khususnya warga Selerong, mendapat kunjungan dari Bapak Edi Damansa, Bupati Kutai Kartanegara. Di sela-sela kesibukannya, beliau menyempatkan waktu untuk datang ke Desa Selerong, di mana pada pagi hari, Bapak Edi Damansa berada di wilayah Puhluan, tepatnya di Kecamatan Kenohan. Dan sore harinya berada di Desa Selerong, untuk menyerahkan bantuan peraratan kultifator. Dan ternyata selama ini, Pak Edi Damansa memantau aktivitas warganya. Yuk kita simak informasinya. Halo sahabat petani, saat ini kita service kembali setelah beliau menunjungi seminggu yang lalu. Belum seminggu malah ya, dan akhirnya terbukti pada hari ini beliau menepati janjinya kepada warganya. Dan kali ini kita melihat sendiri ada alat kultifator yang akan diserahkan ke petani langsung. Dan sebagai keterwakilan ada Pak Rahman. Pak, dengan keberadaan petani di sini, ternyata Bapak sangat suka memberikan peralatan. Bagaimana pesan-pesan Bapak Pak? Ini kan supaya lebih semangat lagi. Saya berkunjung kemarin Pak Rahman, salah satunya yang diminta kultifator ini. Karena ini mau mengembangkan pertanian hortif di sini. Jadi ini saya serahkan sore hari ini, nanti dimanfaatkan oleh Pak Rahman dan Pak Amin yang ngurus kelompok di sini. Nanti kan terus di data. Selain ini nanti ada keperluan lain. Saya minta ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya Desa Selerong ini bagian dari salah satu kita mengembangkan program petani langsung. Nanti belajar kita Pak Rahman ya. Ya, Pak. Saya bisa salah satu mengembangkan tercepatan untuk gemboran tanah ya, Maria. Ya, langsung ke tanah. Dan tanahnya ke beding langsung. Ya, langsung beding, Pak. Dan tanahnya gembor, bedingnya ada. Tanaman akan berkumpul. Cuman ditanam, dikurus. Jangan tanam hanya berharap kekuasaan. Itu hasilnya kekuasaan. Jangan berkumpul. Itu, itu. Itu dengan bidis pertanian, itu dikomunikasikan. Apa? Kita bangun dengan teman. Pak, informasi. Hari ini kan teman-teman di DAP-Nya. Yang berkumpul kekuasaan sekarang mendiri. Mereka komunikasi teman-teman. Penggiat media sosial di Senderong ini. Ternyata kita berkelihatan bukan hari ini saja, Pak. Insya Allah besok setelah, apa namanya, pengemburan dan pembupukan ya. Seminggu berikut baru kita tanam bibir. Nah, di waktu berjalan itu, Pak, ada tiga tadi ya. Petani yang lahan siap digemburkan, Pak. Nah, artinya ini secara stimulan, Pak. Dengan kegiatan ini, bagaimana Bapak melihat, mengapresiasi teman-teman yang secara mandiri itu secara fitur? Ya, saya terima kasih apresiasi bahwa penyuluh mandiri itu kan memang terbentuk dari teman-teman yang selama ini sudah aktif beraktifitas di bidang pertandingan. Artinya, kalau di istilah di perkantoran itu senior staff lah gitu. Dia sudah mempunyai keahlian. Makanya kita himpun di dalam penyuluh sebagainya. Saya terima kasih para penggiat medsos yang ada di Senderong juga sangat aktif. Tapi harapkan saya, penggiat medsos ini juga ambil bagian nanti di dalam program penerang tangan. Karena pertandingan kita hari ini, itu kan membutuhkan anak-anak muda. Nah, pertandingan seperti ini salah satu contoh, itu kan menggunakan keralatan mekanisasi. Makanya selalu saya ingatkan bahwa pertandingan hari ini itu identik dengan manajemen dan teknologi. Ini salah satu teknologi. Siapa yang menggunakan ini anak muda? Tidak mungkin orang-orang tua kita yang sudah umur 60-70 tahun itu. Makanya pertanian putih kata negara ini saya optimis. Karena di beberapa desa, beberapa kamatan itu, Lompok Tani Pemuda, Tani Belenya itu semua sudah memperbaiki. Mereka sudah terbuka wawasannya bahwa sektor pertanian ini menjanjikan. Sektor pertanian ini punya keluar besar. Makanya, saya berharap nanti teman-teman kelihatan medsos ke selerong. Selain medsos, karena medsos kan main terus IT yang baik, tapi bagaimana juga ambil bahagian dalam pengembangan pertahanan optik. Ini kalau ini mereka jauh aktif di dalam pengembangan pembahangannya, nanti kan salah satu pasarnya melalui medsos yang selama ini sudah mereka kolam. Saya optimis kenapa saya fokus di sini. Karena seminggu yang lalu saya berbunyi ke selerong, ke Lompok Tani Pak Rahman, saya melihat di sana ada keinginan yang kuat. Itu yang selalu saya sampaikan, karena pekerjaan ini adalah salah satu penopang ekonomi keluarga. Jadi, sangat ditukuni. kami hadir pemerintah Kabupaten Keputekan Negara yang melalui medsos pertanungan terkenalkan tanpa seditasi apa-apa yang dibuatkan dari si perawatan. Nanti yang selanjutnya harapan saya, itu kan ada kredit tukar idaman untuk para pertanung. Diakses nanti permodalan ini. Apa yang tidak diakses? Itu kan tidak ada bunganya. Jadi, berkelopok nanti ada lahan yang dikelola, surat keterangan, tapi bisa ditinggal oleh jenis pertanian dan pangkal tentara akses permodalan ini. Jadi, bagian dari menguatkan kembali. Jadi, jangan pinjam modal kerentenir. Jangan pinjam modal, apa sih yang sekarang? Pinjol, pinjol. Ah, pinjol. Kita pinjol, pinjol. Jadi, tolong-tolong saya sampaikan tentang apa yang dari acara jaringan kita. kurangin dan hentikan dengan pinjam modal dengan betul. Akses permodalan kredit tukar idaman ini, dia ada bunganya. Kalau untuk petani, peternak, ngelayanan itu padanya 50 ribu. Kita pasit pasis. Jadi, ada akses permodalannya, ada peralatannya, ada sumber daya petaninya, sumber daya manusianya, nanti insya Allah. Kaitan dengan pasar, hari ini semua produk itu sudah diakses. Hari ini pengkola-pengkola, punya pejual di pasar itu, semua sudah datang ke tempat. Dan semoga nanti desa selerong, dengan digerakkan, dengan aman, pahamin, dan kelompok kami, bisa menjadi salah satu desa, penggulan kita, pengembangan program. Amin. Amin. Nah, ingin kembangkan, teman-teman, penggulan meskipun, sudah kampanye, kakak, tentang KKI. Terima kasih. Jangan dikembangkan, Pak. Dihurus. Amunnya, dikembangkan, diurus. Dihurus. Gaya bersambut. Gaya bersambut. Gaya bersambut. Dihurus. Jadi, diurus. Amunnya sakit, prosesnya, sampaikan nanti. Kirim dulu daftarnya dari sini, baru dikirim ke saya. Daftarnya dulu, baru dikirim ke saya. Jadi, kurangi banyak bekesah. Bekerja, ultipatur sudah ada. Waktu saya datang kan, persoalan canggul. Sekarang saya bawakan lagi alatnya. Ini apa lagi? Nah, kalau ada waktu nanti, saya atur lagi, kita menanam dulu. Kita semangat, misalnya kami alatkan. Saya semangat, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.